dan di pagi harinya kalian bisa lihat ya disini honey tuh langsung berkaca dan mencantikan diri supaya untuk menyambut dian dan biar dian itu terpesona gitu deh dan tentu saja misinya honey sekarang ini adalah untuk membuat dian kembali cinta mati pada honey nah kira-kira apakah akan berhasil dan sekarang ini honey mau menuruti kata-kata tante wulan ya pokoknya harus bersikap manis supaya untuk menarik hati dian dan supaya dian itu simpati dan kalian bisa lihat ya ketika dian masuk ke dalam kamar honey itu buru-buru langsung berdiri dan menyambut dian pokoknya sambutannya itu manis banget gak seperti biasanya kemudian terlihat ya dian itu malah justru keheranan ketika melihat honey seperti itu karena gak seperti biasanya dan pastinya ada maunya nih ya dan bener-bener luar biasa ya disini honey itu bersikap sangat manis dia pun juga bertanya mau sarapan apa tentu saja dian pun seneng ya melihatnya tetapi ya senengnya biasa aja dan melihat honey bersikap seperti itu ya dian itu ngikutin aja ya mau sarapan apa aja oke-oke aja manut sama honey kemudian terlihat juga bagaimana dian berusaha menghargai apa yang honey lakukan untuknya ya karena honey sudah sangat berbaik hati menyiapkan sarapan untuk dian dan pagi ini semuanya berjalan begitu sangat indah terlihat ya dian dan juga honey pokoknya adem ayem aja kemudian terlihat ya honey pun mendekat ke telinga dian dan berkata I love you dan pokoknya honey itu berusaha untuk bersikap manis dan mancing-mancing ke dian dia tuh mau tau bagaimana reaksi dian ketika honey melakukan itu dan honey pun juga memberikan kejupan manis di bibi dian ya pastinya dian itu heran ya kok tumben-tumbennya gitu loh honey semanis ini dan tentu saja honey itu ngarep banget ya kalau dian akan memperlakukan hal yang sama seperti apa yang tadi dia lakukan ke dian tetapi ternyata dian itu cuman diem aja kayak ye patung kenapa mas dian diem aja dan pastinya ada rasa kecewa di dalam diri honey ya kenapa mas dian gak membalas kenapa dian diem aja dan ternyata sekarang ini dian itu lagi bener-bener mikir saya gak bisa menjawab honey karena ternyata dian itu sekarang bibirnya itu kaguh banget ya dia tuh gak bisa menjawab kata-kata honey dia gak bisa menjawab ucapan I love you dari honey aku gak boleh nyerah tetapi honey berusaha untuk sabar dia tuh gak mau emosi di dalam hati dia berkata kalau dirinya gak boleh menyerah dan tentu saja dian pun juga gak mau membuat honey sedih dan juga kecewa kemudian dian pun meminta maaf kepada honey karena sudah membuat honey sakit hati dan ketika dian memegang tangan honey honey pun melepas pegangan tangan itu kemudian honey pun berlalu pergi meninggalkan dia dan terlihat ya ketika honey menutup pintu nyesek banget ya rasanya sedih banget rasanya karena terjata semuanya gak berbalas dan sebenarnya dian itu juga gak tega ya dan juga gak enak hati tetapi memang pada kenyataannya hati itu gak bisa bohong dan hingga pada akhirnya muncul kata geramat bersambung nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari jumat tanggal 20 September 2024 ya pokoknya di episode malam ini kita tuh udah lega karena Tias dan juga Bu Yuni sudah dapat kontrakan baru dan ternyata oh ternyata sekarang ini Tias itu ternyata juga penasaran banget dengan apa sih sebenarnya yang mau diomongin sama dian kepadanya karena waktu dian mau ngomong biang lalanya terlanjur sudah sampai bawah ya sekarang ini Tias pun jadi kepikiran dan teringat akan hal itu ya pasti penasaran ya nah tentunya penasaran juga kalian kan bagaimanakah kelanjutannya simak kelanjutannya bersama dengan Gugu Juba dan besok itu sepertinya episode ketika Tias mengajar menari kemudian dian itu sekarang ini lagi mencari-cari Tias dan bertemu dengan Jemimin simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba selamat tidur buat kalian semuanya dan terima kasih yang sudah setia bersama dengan Gugu Juba terima kasih dan bye 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 selamat menikmati